Shalom bagi kita semua, Bapak Ibu dan Saudara Saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita berdoa, Kasih Karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah, Bapak kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara Saudari yang dikasihi Tuhan, semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Kabar baik bagi kita pada hari ini, sesuai dengan ayat harian di Almanak HKBP, tertulis di Roma Pasal 12 ayatnya yang ke-6. Saya akan bacakan bagi kita demikian firman Tuhan. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berbeda-beda menurut anugerah yang diberikan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Demikianlah firman Tuhan. Saudara Saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap orang memiliki karunia, talenta, bakat, bakat, atau kemampuan yang berbeda-beda. Tentu karunia, bakat, talenta itu berasal dari Tuhan. Tetapi tujuannya adalah untuk kepentingan bersama, bukan untuk disombongkan, bukan untuk mengkritik, menjelek-jelekkan, atau menghina orang lain yang tidak memiliki karunia yang sama dengan kita. Itulah yang mau dikatakan oleh Rasul Paulus pada jemaat pada saat itu. Masing-masing mereka memiliki karunia-karunia yang berbeda. Ada karunia bernubuat, karunia untuk melayani, karunia untuk mengajar, menasehati, dan berbelas kasihan. Oleh karena itu, Rasul Paulus ingin menekankan kepada mereka, terkhusus dalam las ini, siapa yang memiliki karunia untuk bernubuat, biasanya bernubuat itu mencakup penyampaian firman Tuhan. Artinya, kalau dikatakan bernubuat, ini berarti bagaimana kita dalam kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang membangun, kehidupan yang mau saling menasehati dan menghibur. Artinya, di tengah-tengah keluarga, dalam lingkungan kita, dan di tengah-tengah gereja, di tempat pekerjaan kita, marilah kita menjadi orang-orang yang membangun persekutuan yang lebih baik. Menjadi orang yang mau menasehati, mau peduli dengan orang lain, mau menghibur orang lain yang dalam keadaan suka, mau dalam keadaan duka. Artinya, kehadiran kita ini, karunia bernubuat yang dimaksud di sini adalah kehadiran kita ini mau membangun persekutuan, membangun persaudaraan, membangun jemaat yang lebih baik. Artinya, menjadi orang-orang yang membawa pembaharuan, membawa kebaikan dimanapun kita berada. Bukan menjadi orang yang membawa kerusakan, perpecahan, dan kesedihan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus, apapun karunia, talenta, bakat, atau kemampuan yang kita miliki, marilah kita pakai itu bukan untuk menyumbungkan orang lain, apalagi disalahgunakan. Tetapi bagaimana kita mau membangun persekutuan yang baik, persekutuan yang tidak ada perpecahan. Boleh kita saling menasehati, dan kita boleh saling menghibur satu sama yang lain, terkhusus di tengah-tengah gereja. Marilah kita sama-sama membangun gereja kita itu menjadi lebih baik, dan biarlah tubuh Kristus semakin lebih baik. Tuhan Yesus menyertai kita dalam segala aktivitas kita pada hari ini. Amin, kita berdoa. Tuhan ala Bapak yang bertahta di kereta surga, terima kasih atas hari yang baru yang kau berikan kepada kami. Firmanmu hari ini mengingatkan kepada kami bahwa setiap orang memiliki karunia, bakat, talenta, kemampuan yang berbeda. Tetapi itu bukan untuk disombongkan, apalagi untuk disalahgunakan. Oleh karena itu, Bapak, firmanmu hari ini mengingatkan kepada kami, Agar kehadiran kami sebagai orang percaya, baik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah lingkungan tempat tinggal kami, di tempat pekerjaan. Maupun di tengah-tengah gerejamu, kami menjadi pribadi-pribadi yang membangun persekutuan yang lebih baik. Kami mau menjadi pribadi yang mau menasehati, artinya peduli dengan orang lain. Dan pribadi-pribadi yang mau menghibur orang lain yang dalam keadaan susah maupun berduka cita. Artinya, kami mau Tuhan menjadi orang-orang yang membangun persekutuan yang lebih baik. Oleh karena itu, Bapak, kuatkanlah kami dalam kehidupan kami, supaya hidup kami ini menjadi hidup yang berdampak, bukan hidup yang membawa perpecahan bagi orang lain. Bapak di sorga, kami akan melanjutkan atau memulai segala aktivitas kami, berikanlah kami Tuhan hikmat dan kekuatan yang baru daripadamu. Berikan kami kesehatan Tuhan dalam menjalankan aktivitas kami pada hari ini, baik di rumah, di sekolah, di perkuliah, di tempat pekerjaan maupun di tengah-tengah gerejamu. Bapak, ketikapun ada dari antara kami walaupun saudara-saudara kami, keluarga kami yang dalam keadaan sakit, dalam pemulihan, tolong Tuhan yang memberikan kesembuhan dan pemulihan bagi mereka. Bapak, kalau ada saat ini yang dalam duka cita, dalam kesedihan, tolong Tuhan berikan penghiburan bagi mereka. Terima kasih Bapak di sorga, kami serahkan kehidupan kami kepada Amu. Ampunilah kami Bapak atas keletus dan kejalanan kami. Di dalam putramu Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan roh kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Amin.